Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Bella Robby Bagi kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya Dan bagi kalian yang belum tonton video aku sebelumnya Kalian bisa tonton dulu, kalian like, komen, dan share di media sosial kalian Kali ini aku akan mereview tentang tepung bumbu sasa Nah, kali ini aku akan mereview tentang tepung sasa untuk bakuan spesial Ini tulisannya tepung untuk bakuan spesial Nah, kalau disini ini, kalau namanya itu OT-OT Nah, aku juga gak tau asal mulanya itu dinamakan OT itu gimana Itu aku juga gak tau Bagi kalian mungkin yang tau asal mulanya tentang kenapa dinamakan OT-OT Kalian bisa komentar di video ini Nah, bagi kalian yang penasaran nih, tonton video ini sampai habis ya Dan jangan di skip, oke? Ini adalah tepung sasa untuk bakuan spesial Ini ada tulisannya crispy dan berbumbu Jadi ini tuh udah, udah ada bumbunya Jadi ini tinggal ngasih air Nah, ini ada cara Ini ada cara memasaknya Cara memasaknya Nah, ini yang pertama ini larutkan sasa tepung bumbu ini ke dalam air Terus yang kedua, tambahkan bahan-bahan yang diinginkan Yang ketiga, goreng dengan minyak Wah, ini praktis banget kan Makanya aku penasaran Gimana nih tepung sasa ini Nah, ini ada ini Resep aneka bakuan Jadi ini tuh ada yang, ada tiga Ada bakuan jagung yang pertama Terus yang kedua, bakuan sayur Nah, ini kalau di daerah aku ini yang dinamakan OT-OT itu Yang ketiga, ada bakuan udang Nah, kali ini aku akan membuat bakuan sayur Bagi kalian yang penasaran Lanjut aja Kita masak tepung sasa ini Oke Nah, ini dia sayurannya yang aku pakai Ini ada toge Ini ada wortel Ini ada gubis Ini namanya kalau di daerah aku gubis Nah, ya apalah itu namanya intinya ya Pokoknya ini di daerah aku gubis Nah, langsung aja kita potong-potong dulu Ini untuk wortel dan gubisnya Oke Nah, ini dia yang udah aku cuci bersih Ini Ini aku sentirin dulu Lanjut Lanjut Ini kita buka dulu Kita gunting Kita gunting Ini kita langsung masukin aja ya disini Biar nggak terlalu banyak tempat juga Seperti ini Seperti ini Ini aromanya udah Sedap banget Ini kayaknya Ada Udah ada bumbu-bumbunya gitu Nanti kita cicikin aja Lanjut Kita kasih air Kita kasih air putih Secukupnya aja Kita Aduk A few inches later Halo Jumpa lagi Nah, ini aku udah masak Bakuan atau ot-ot tadi Dan ini dia Aduh Aku udah gak sabar banget buat Menyicipin Tepung bakuan Eh, kok tepung Bakuan atau ot-ot Yang terbuat dari Tepung bumbu sasa tadi Oke, langsung aja Ini Ini ot-ot-nya Aduh Enak banget ya Kayaknya ya Kita coba Wow Ini Isiannya Udah kelihatan Dan Tadi itu Aku saranin Tadi itu Kalau aku itu Tak tambahin Bawang pre Dan Seladri Gitu Jadi ini ada Kayak hijau-hijaunya ini Ada bawang pre Sama seladrinya Jadi buat kalian yang mau buat Ot-ot ini Jadi Aku saranin Untuk ditambahin Bawang pre Sama seladrin Jadi itu rasanya Mungkin Jadi lebih Mantul Oke, kita cobain ya Kita Nah, ini ada Toginya Wortelnya Mantap nih Bismillahirrahmanirrahim Rasanya ini emang Enak Kalau menurut aku Enak banget ya Crispy Sesuai dengan tadi Di tepung Sasanya tadi Ada tulisan Crispy juga Ini emang Beneran crispy Dan rasanya juga Enak banget Kalau menurut aku Tadi Aku Tambahin penyedap Rasa sedikit Dan ternyata Rasanya bener-bener kuat Si ot-ot-nya Oh iya Aku juga punya Stock Saos Seperti biasanya Ini ada Stock Indofood Bangkok Ini kesukaan aku Aku coba Campurin sama Ot-ot-nya ini Ini terserah kalian ya Mau makan Sama Saos Atau pakai Cabai Biasanya itu Terserah kalian Tapi aku Lebih suka pakai Saos Atau Langsung makan Kayak gini aja Itu lebih Mantul Lebih terasa Kita coba Ini Ini beneran Kalau menurut aku Ini aku Suka banget Tepung ini Bentar ya Jadi Buatnya itu Lebih praktis Juga Tinggal Nyemplungin Si tepung Tadi itu Sama air Langsung Dicampur Sayuran Yang tadi Jadi Aku Rekomen Yang Ini Tepung Sasa Buat Bakuan Tapi gak tau juga ya Barangkali ada Tepung Buat Bakuan Merk-merk Lain Aku juga Belum pernah Jadi Aku baru cobain Tepung Yang Sasa Ini Dan ternyata Hasilnya Mantul Oke Demikian review Tentang tepung Sasa Buat Bakuan Ini Atau Ote-ote Ini Jadi Buat Kalian Yang Sudah Ngobain Tepung Sasa Ini Bisa Kalian Share Di Komentar Di Oke Dan Jangan lupa Yang Belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Tekat Tombol Lonceng Dan Sekian Video Dari Aku Terima Kasi